Formasi deportiva, karri deportiva, dan salah satu dari mereka adalah jugador Indonesia yang ojalá kita bisa menikmati dalam masa depan untuk mempunyai lebih banyak jugador dari nasionalitas di dalam tim internasional kita. Melesatnya perkembangan sepak bola tanah air, khususnya timnas Indonesia, membuat dua petinggi klub La Liga Spanyol, RCDS Spanyol, dan Sevilla menaruh perhatian lebih. Jose Maradel Lido Carrasco, Presiden Sevilla FC, mengatakan bahwa sepak bola Indonesia mesti dimaintain dengan baik. Ia menyarankan agar adanya peningkatan dalam hal infrastruktur dan kerja keras secara profesional. Carrasco mengakui sebenarnya Liga Spanyol, khususnya Sevilla, selalu terbuka akan potensi-potensi yang tersebar di Asia, khususnya Indonesia. Ia sangat berharap ada pemain Indonesia berlaga di La Liga. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga serta karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia, senada dengan Carrasco. Johan Capevilla yang kini menjabat sebagai institutional relationships di Espanyol. Juga menilai faktor penting yang membuat sepak bola Indonesia melesat adalah komitmen mengembangkan sepak bola usia dini yang berbuah manis. Saya yakin komitmen sepak bola Indonesia terhadap pelatihan dan pendidikan semakin meningkat seperti yang saya lihat sendiri saat mengikuti turnamen Piala Asia. Untuk laga kontra Arab Saudi dan kontra Australia, pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong memanggil 26 orang pemain. Di antara nama yang dipanggil terdapat nama Maarten Paz, yang baru saja menuntaskan proses alih federasi. Kehadiran sejumlah pemain di Espora membuat kekuatan squad Garuda terbilang mewah, paling tidak dalam hal nilai pasar mereka. Total nilai pasar 26 pemain yang dipanggil ini mencapai Rp290.71 miliar. Dari 26 pemain ini mencoba meramu komposisi starting termahal yang bisa diturunkan Shin Taeyong untuk menghadapi Arab Saudi. Tentu pertimbangannya bukan sekadar nilai pasar. Di posisi penjaga gawang dalam starting termahal Indonesia, kalah menghadapi Arab Saudi ada nama Nadeo Arga Winata. Nilai pasar penjaga gawang 27 tahun ini ditaksir berada di angka 5, 21 miliar. Nilai pasar ini menjadikan Nadeo sebagai pemain Indonesia dengan nilai pasar tertinggi ke-11. Kombinasi back tengah dalam starting termahal Indonesia, kalah menghadapi Arab Saudi akan diisi Jay Idzes, Rizky Rido, dan Nathan Chu Aon. Idzes ditaksir memiliki nilai pasar sebesar 43, 45 miliar. Ini menjadikannya sebagai pemain Indonesia dengan nilai pasar tertinggi ke-2. Nilai pasar Rizky Rido ditaksir berada di angka 7,39 miliar rupiah. Dengan nilai pasar ini, pemain 22 tahun tersebut menjadi pemain Indonesia termahal ke-8. Sementara nilai pasar Nathan ditaksir berada di angka 6,08 miliar rupiah. Nilai pasar ini menjadikannya sebagai pemain dengan termahal ke-9 Indonesia. Sektor back sayap dalam starting XI termahal Indonesia, kalah menghadapi Arab Saudi bakal diisi duat Calvin Ferdonk dan Sandy Walsh. Ferdonk beroperasi di sisi kiri. Sementara sisi kanan diisi Walsh. Ferdonk ditaksir memiliki nilai pasar sebesar 43, 45 miliar. Ini menjadikannya sebagai pemain Indonesia dengan nilai pasar tertinggi ke-2. Sementara Walsh memiliki nilai pasar sebesar 22, 6 miliar. Dengan nilai pasar ini, pemain 29 tahun tersebut berstatus pemain Indonesia termahal ke-4. Di lini tengah ada duat Tom Haye dan Ivar Jenner. Duat ini merupakan kombinasi antara pengalaman juga kematangan Haye dan eksplosifitas Jenner. Haye ditaksir memiliki nilai pasar sebesar 52,14 miliar. Ini menjadikannya sebagai pemain Indonesia termahal saat ini. Sementara Jenner ditaksir memiliki nilai pasar 6, 0,8 miliar. Lini depan dalam Indonesia ditempati trio Marcelino, Ferdinand, Ragnar Oratmangon, dan Ramadan Sanantah. Marcelino dan Ragnar beroperasi di sektor sayap. Sementara Sanantah bermain sebagai ujung tombak. Marcelino ditaksir memiliki nilai pasar sebesar 5, 21 miliar. Nilai ini menjadikannya sebagai pemain Indonesia termahal ke-9. Nilai pasar Ragnar ditaksir berada di angka 7, 82 miliar. Ini menjadikan pemain 29 tahun tersebut sebagai pemain Indonesia dengan nilai pasar tertinggi ke-7. Sementara Sanantah saat ini ditaksir memiliki nilai pasar sebesar 4, 78 miliar. Dengan nilai pasar ini, ia berstatus pemain Indonesia dengan nilai pasar tertinggi ke-10. Terima kasih telah menonton!